Halo semua, berjumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan beberapa request yang masuk di kolom komentar Saya akan membuatkan gerakan untuk penderita vertigo Sebelum kita mulai latihannya, sebenarnya apa sih vertigo itu? Vertigo itu adalah keadaan di mana penderitanya merasa lingkungan sekitarnya melayang atau berputar-putar Kondisi ini mengakibatkan penderitanya itu susah untuk berdiri atau bahkan berjalan Nah, sebelum kita mulai latihannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yang pertama, sebelum kita mulai banget, konsultasikan dulu ke dokter baiknya bagaimana dan apa saja yang tidak boleh dilakukan Yang kedua, jika pada saat latihan kalian merasa pusing, hentikan dulu sejenak dan langsung bawa ke posisi calpos atau beristirahat Yang ketiga, jika ada gerakan yang terlalu sulit atau bahkan anda belum berani melakukannya Pertama, pilih option Yang kedua, jika masih terasa sulit juga Silakan skip ke gerakan berikutnya Oke, itu saja dari saya, kita mulai sama-sama latihannya Kita mulai sama-sama dari posisi calpos Menyamping Lututnya dibuka lebar, jempol kakinya bertemu Dan tekan bokongnya ke arah tumit Ambil nafas Buang nafas, jalankan tangannya ke arah depan Dan tempelkan kepalanya ke arah lantai Biarkan darah mengalir dulu ke arah kepala Panjangkan tangannya dan punggung jauh ke arah depan Terutama bagian tangan, panjangkan terus sampai siku tidak menyentuh lantai Ambil nafas perlahan Buang nafas dengan perlahan Kemudian seret kedua tangannya ke samping kepala Ambil nafas, diangkat pelan-pelan badannya Silakan bergerak sangat pelan sekali untuk menghindari vertigo-nya Kalau anda sampai pusing, berhenti dulu Kemudian lanjutkan kembali saat semua keadaannya sudah menjadi normal Luruskan satu persatu kakinya ke arah depan Dan kita ke pose selanjutnya yaitu forward bend atau pas cimotanasana Luruskan dan satukan tumitnya Kemudian tarik satu persatu bagian bokong yang berdaging ke arah belakang Aktifkan tumit dan dorong ke arah depan tumitnya Ambil nafas, tangan di samping lutut, angkat dadanya Buang nafas, busungkan dada ke arah depan Sambil dekatkan perut ke arah paha Silakan gunakan waktu sebanyak-banyaknya Untuk memanjangkan punggungnya kembali Setiap kali buang nafas, semakin dekat jaraknya antara perut dan pahanya Untuk tahap yang bisa lebih, silakan dekatkan wajah ke arah tulang kering Ambil nafas Buang nafas, tahan di situ Lalu kemudian seret kedua tangannya di samping lutut Ambil nafas, angkat badannya perlahan Buang nafas, tepuk satu persatu lututnya Dan tarik badannya turun ke arah lantai Ke posisi tiduran Silakan kasih space di belakang kepalanya Lutut dibuka selebar panggul Tekan tumitnya ke arah lantai Kemudian inhale, angkat bokongnya dan dadanya ke langit-langit Tekan tumitnya kuat Exhale, jalankan tangan ke arah bawah Kaitkan dengan sangat erat Pada saat dikaitkan, dorong dadanya jauh ke arah atas Putar pahanya ke arah dalam Ambil nafas Buang nafas stabil dulu di sini Lepaskan tangannya dan turunkan badannya pelan Kita coba satu kali lagi Kali ini kita akan lakukan dengan halasana Yaitu menarik kakinya ke arah belakang kepala Lakukan dengan sangat pelan Dan gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk men-setup badannya Inhale, angkat lagi bokong dari lantai Dorong ke langit-langit panggulnya Exhale, taruh tangannya di bawah Angkat dadanya maksimal Relax bahunya, ambil nafas Buang nafas Exhale, turunkan kembali badannya Kali ini Press tumitnya ke lantai Ambil nafas, angkat dadanya Buang nafas, turunkan sedikit Ke arah lantai Inhale, panjangkan kedua kakinya ke langit-langit Tangannya siap-siap, kita mau pegang pinggangnya Buang nafas, tekuk sedikit Kemudian tarik lututnya ke arah samping telinga Gunakan tangannya untuk menarik kakinya ke arah belakang Kalau terlalu susah kaki diluruskan, silakan ditekuk sedikit Yang bisa lebih, ambil nafas Seret jauh badannya ke arah belakang Jalankan kakinya ke arah belakang kepala Silakan support pinggangnya dengan tangan Boleh taruh di sini tangannya atau dikaitkan Jika Anda sudah biasa, silakan dikaitkan di sini Buang nafas, tekuk dulu lututnya Kemudian letakkan tangan di samping pinggang Dan turunkan pelan-pelan bokongnya ke arah lantai Lakukan dengan sangat perlahan Jika sedikit pusing, istirahat dulu di sini Jika sudah nyaman kembali, silakan putar badannya ke arah depan Kita akan lakukan legs up the wall atau viparita karani Cari dinding atau pintu Silakan rapatkan dulu bokongnya ke arah pintu atau dinding Kemudian turunkan badannya perlahan Dari sini gunakan tangannya Untuk menempelkan bokong ke arah dinding atau pintunya Kemudian luruskan satu persatu kakinya ke arah atas Boleh digeser lagi Silakan geser-geser bokongnya mendekati Option 1, tahan di sini dengan kakinya lurus Option 2, silakan buka kakinya selebar-lebarnya Kalau tidak nyaman di bagian lower back Silakan ganjal pakai gulungan handuk Biarkan darahnya mengalir dulu ke arah kepala Dan letakkan tangannya di samping badan Empat nafas di sini, ambil nafas Ruang nafas Inhale Exhale Exhale Tekuk satu persatu lututnya ke arah dada Dan putar badannya ke salah satu sisi Kita akan lakukan inversion atau headstand Kalau Anda kurang berani di sini Silakan di skip aja langsung ke posisi child pose Dilihat dulu caranya Jadi kaitkan dulu jari jemarinya Kayak squeeze sesuatu Bayangkan sedang ada bola di antara telapak tangan atau jeruk Ada squeeze Jadi bahunya aktif Jadi dorong ke arah atas Caranya adalah Letakkan di sini kemudian dorong bahunya Latihan ini dulu Sampai kuat bahu dan punggungnya Ambil nafas Buang nafas Kemudian kita letakkan di lantai Letakkan bagian ubun-ubunnya Satu garis Jadi bukan terlalu ke sini atau terlalu ke belakang Kita coba sama-sama Tahap awal Kaitkan jari-jari tangan Buka sikunya Selebar bahu Kemudian letakkan Ubun-ubun kepalanya di lantai Tahan saja di sini Biasakan dulu kepalanya Kemudian jika sudah aman kepalanya Dorong bokongnya tinggi ke langit-langit Dan jalankan kakinya ke arah siku Masih dipras Sikunya kuat ke arah lantai Kalau terlalu susah di sini Sudah tahan saja di sini Jika terasa pusing Turun dulu lututnya Dan netralkan dulu Gak usah berdiri Tahan saja di sini Karena kita akan lakukan sekali lagi Ambil nafas Buang nafas Letakkan ubun-ubunnya Tahan saja di antara jepitan tangan Kemudian inhale Dorong bokongnya tinggi Exhale Kakinya satu Nempel Ke arah bokong Turun lagi Kaki satunya nempel lagi Kita ganti Exhale Turunin lagi Cukup saja sampai di sini Jika Anda belum bisa Yang bisa Silakan gunakan Tembok Atau pintunya Sebagai Ganjalan Ambil nafas Dorong bokongnya tinggi Kemudian Angkat satu kaki Kaitkan dulu Buang nafas Silakan cari pintunya Dan panjangkan kakinya Ke arah atas Hold di situ Kapanpun Anda merasa Tidak nyaman Silakan turunkan Satu kakinya dulu Dan turunkan Satu kaki yang lain Jika terasa pusing Tahan saja di sini Satukan Jempol kakinya Dan tekan bokongnya Ke arah tumit Dan panjangkan tangannya Jauh ke depan Ke posisi Child pose Ambil nafas Jika sudah terasa Nyaman Letakkan tangannya Di samping badan Kita putar Badannya Posisi terakhir Jika masih pusing Silakan lakukan Sampasana Dan itu memang Poses terakhir Kita Buka kakinya Dan turunkan Badannya perlahan Letakkan tangannya Di samping badan Ambil nafas Buang nafas Rilekskan dulu Rilekskan dulu Rilekskan dulu Badannya Boleh pejamkan mata Dan netralkan dulu Letak jantungnya Kemudian Kemudian jika Anda Sudah terasa nyaman Peluk lututnya Ke arah dada Dan peluk Dengan rat Jatuhkan ke salah satu sisi Yang paling nyaman Dan angkat badannya Perlahan Kita kembali Ke posisi duduk Itulah tadi Latihan kita Semoga bermanfaat Untuk Anda Dan jangan lupa Jika ada komentar Silakan tuliskan Di kolom komentar Kita ketemu lagi Di latihan-latihan berikutnya Sampai coba Dan have a nice day Sampai coba